Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku astri di video kali ini aku mau review produk yang baru aku coba aku yakin banget sih kalian semua disana pasti udah banyak yang pakai ya tapi karena disini aku baru coba dan aku mau sharing ke kalian semua apa yang aku rasakan memakai produk ini tapi sebelum aku mulai video reviewnya untuk kalian semua nih yang masih belum subscribe channel aku please ya subscribe channel aku dan jangan lupa untuk like, comment dan juga share ke sosial media kalian jangan lupa juga untuk follow instagram dan tiktok aku ya disini aku mau review cream blush ini dari emina disini aku punya 2 cream blush dari emina ini ada yang peach kemudian ada yang pink nah emina cream blush ini ini tuh ada 4 warna guys ada pink ada peach kemudian ada nudie brown dan juga ada violet tapi disini aku punya yang warna pink dan juga warna peach oke langsung aja kita mulai reviewnya ya untuk pertama aku akan bahas tentang packaging ini dari segi packaging oke dari segi packaging ini cute banget kalian bisa lihat kan disini ini tuh ada gambar kayak perempuan gitu rambut pendek tapi gak ada mukanya serem banget sih jadi ini hanya kayak siluet gitu dan disini ada gambar kayak blush on nya sesuai dengan isi dari produknya itu ini lucu banget dan simple banget ini emina cheek lid cream blush jadi ada tulisannya di bagian depan aku pasang disini biar keliatan ya guys ya jadi ini aku agak susah juga karena di kamera gak keliatan cek lid cream blush nah ini untuk kemasannya bener-bener ceria di pinggirnya itu ada warna-warnanya jadi kita udah bisa membayangkan nih warnanya tuh seperti apa gitu kemudian disini juga ada bepom nya dia sudah bepom ada cara pakainya disini instruksnya itu oleskan merata pada pipi sampai terlihat merona kemudian disebelah sininya disisi yang berwarna ini ada ingredients nya dan disini juga ada expired date nya tapi aku gak nemu tanggalnya sih ya guys jadi cuma ada batch number and expired date untuk tanggalnya sendiri aku gak oh di bawahnya guys jadi untuk expired date nya itu ada di bagian bawahnya sini keliatan gak sih ini gak keliatan karena dia kayak gak ada warnanya gitu di bagian bawahnya tapi ini ada expired date nya oke langsung aja kita buka aku akan buka yang warna pink nya dulu ya nah dia itu mini banget sih guys disini bentuknya kayak tube kayak gitu di belakangnya itu udah ada penjelasannya keunggulan-keunggulannya jadi blush ini di formulasikan untuk memberikan rona pipi alami dan tahan lama kemudian cara pakainya juga disini ada dan ini tuh isinya 10 mili guys lumayan sedikit ya menurut aku ya menurut aku sih ini ini tuh cute banget gak sih kayak kayak mainan jatohnya ya tapi ini lucu banget dan ini tutupnya itu diputar nah bentuknya seperti ini guys jadi ini ada tube nya gitu jadi dikeluarkan seperti ini kayak gitu guys kayak gini menurut aku sih ini simple banget dan mudah banget buat dibawa kemana-mana ya karena dia kan kecil jatuh ini jadi mudah dibawa kemana-mana ini bagus banget buat traveling sih menurutku aku udah gak sabar banget nih kita langsung aja ya bahas tentang keunggulan-keunggulan dari Emina Ciclid Cream Blush ini keunggulan dari Emina ini ini adalah cream blush yang mudah banget dibawarkan di wajah kita formulanya juga sudah color enhanced teknologi loh guys jadi ini pasti mudah banget di blendnya di kulit kita ini juga sudah ada squalene dan moisturisernya membuat kulit kita menjadi lebih sehat lagi nah ini aku udah coba sih kemarin guys ini tuh lumayan tahan lama dan warnanya tuh bener-bener keluar banget ya awalnya aku pake tuh udah over banget karena ini kan warna cream blushnya tuh kayak putih gitu guys jadi aku tunjukin ya aku pikir tuh dia warnanya gak akan keluar karena kok putih gitu kayak seperti ini liat warnanya tuh putih tapi setelah aku apa blend gitu di pipi aku dia tuh warnanya lama-lama berubah kayak pink gitu tuh kalian bisa liatkan warnanya jadi pink kayak pink gitu di tangan lebih jelas gitu warnanya kayak pink gitu semakin di blend dia akan semakin keluar warnanya ini ajaib banget ya dari putih langsung berubah warna kayak gini sepigmented ini liat deh jadi ini tuh memang di desain untuk natural look jadi untuk kalian semua yang ingin bold look kalian bisa pakenya lebih banyak oke langsung aja ya aku swatch ke pipi aku biar kalian bisa liat ini kebetulan aku sudah pake base makeup aku udah pake foundation udah pake concealer juga ini aku belum pake bedak sih cuman aku lanjut pake alis dan riasan mata jadi biar enak dipandang di kamera disini aku akan taruh warna pink di sebelah kanan dan warna yang peach nya ini di sebelah kiri aku hanya ngambil segini aja ya guys nah ini pakenya itu kayak di tap-tap gitu guys ini tuh sebenernya agak basah sih menurut aku aku harus lipat di lebak aku dulu kayaknya ini tuh agak basah kayak gitu that is okay nanti lama-lama juga dia mengering gitu kelihatan gak sih kan ini warnanya jadi kayak pink gitu ini aku biar kelihatan di kamera kayaknya aku pakai lebih banyak lagi ya tambah lagi ini di tangan aku sih udah pink banget cuman di pipi aku kayaknya masih belum belum pink kelihatan gak sih di kamera semoga kelihatan ya karena tadi aku udah sempet pakai bedak sedikit ya jadinya agak ngegeser-geser gitu oke lanjut yang sebelahnya aku akan pakai yang warna peach ini kelihatan kan pinknya pinknya tuh seger banget aku akan pakai yang warna peach di sebelah sini wow dan warna pertamanya tuh kesan pertama itu kayak ih kok warnanya putih ya gitu ini beneran ya sih warnanya bisa langsung peach atau pink gitu kan dan ternyata setelah aku blend-blend tuh lama-lama oh iya warnanya tuh beneran keluar kayak warna pink warna peach dan semakin lama tuh warnanya makin keluar jadi kalau dia kayak ngeresep gitu tuh warnanya malah makin menjadi gitu udah kelihatan kan nah kalau kalau untuk yang warna peach ini warnanya memang natural ya guys jadi dia gak begitu jelas juga di kamera karena kan dia warnanya emang peachy-peachy gitu oke ini aku udah selesai ini aku agak mendekat ya guys ini yang ini warna peach ini warna peach ini memang gak begitu kelihatan tapi kalau misalkan kena matahari atau siang itu dia semakin lama tuh warnanya semakin keluar gitu guys nah yang warna pink ini jelas banget kelihatan di kamera ya dan warna pink ini seger banget kelihatannya kayak fresh gitu kalian bisa lihat ya ini aku kembalikan lagi cilbabnya biar pipiku gak begitu chubby oke kalian bisa lihat kan ini warna pink ini warna peach nya kalau udah dipakai seperti ini oke aku gak apa-apa deh sebelah-sebelah kayak gini kemudian ini aku akan lapisin dulu pake bedak kemudian akan aku timpa lagi pake blush on yang powder nya so jangan kemana-mana tunggu aku ya oke ini aku udah double blush on nya pake yang powder nya kalian bisa liat kan disini aku ini gak tambahin lagi yang peach nya dan ini yang pink nya ini aku pake blush on yang warnanya sama ya untuk lapisannya tapi untuk basic nya ini beda dan kalian bisa liatkan warna pink nya ini lebih terlihat dan yang warna peach nya itu keliatan lebih natural banget tapi overall keduanya ini warnanya cantik-cantik banget dan aku suka banget nah ini tuh kedua warnanya bener-bener tahan lama jadi aku udah pake dari pagi sampai sore aku udah terjemput anak aku dan lain-lain aktivitas warna blush on aku tuh tetep stay di wajah aku dan bener-bener gak kegeser yang tadinya aku awalnya tuh kayak gak percaya gitu ini kok warnanya putih gitu ya kok bisa gitu tapi setelah lama-lama tuh warnanya tuh semakin keluar guys dan warnanya pigmentasinya tuh bener-bener bagus banget untuk yang warna peach kemarin aku pake yang warna peach dan warna pink ini aku belum coba tapi diliat dari sekarang aja warnanya tuh udah seger banget ya warnanya udah fresh dan aku yakin banget ini untuk ketahanannya sama antara yang pink dan juga yang peach karena mereka kan formulanya sama hanya warnanya aja yang beda nah untuk dua shade lainnya nanti aku akan tampilkan disini untuk kalian semua biar kalian semua bisa buat perbandingan nih mau kira-kira warna apa yang cocok dengan skin tone kalian nah untuk harganya sendiri emina cream blush ini harganya sekitar 31.500 wow murah banget kan nah banyak banget juga diskon-diskon yang ada di marketplace jadi kalian bisa beli harganya lebih rendah dari yang tadi aku sebutin untuk linknya kalian bisa cek di description blog aku nanti aku akan taruh linknya kalau misalkan kalian mau order emina cream blush ini menurutku ini recommended banget sih apalagi untuk kalian semua nih yang masih sekolah atau yang masih remaja kalian bisa pake cream blush ini sebagai blush on atau pengganti blush powder seperti ini kalau misalkan pake cream blush ini sebenernya wajah kita keliatan jauh lebih natural ya guys karena warnanya kan membaur gitu dengan kulit kita beda dengan kita pake yang blush on nih yang powdery kayak gini jadi yang ini menurutku lebih natural kayak gitu untuk kalian semua yang masih sekolah atau yang masih remaja masih kuliah ingin fresh keliatannya pada saat aktivitas kalian boleh nih cobain cream blush dari emina ini untuk warna-warnanya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan kondisi kulit kalian ya oke sekian deh review aku nih tentang produk dari emina ini yang cream blushnya ini aku suka banget dengan cream blush ini dan aku happy banget akhirnya aku nyobain juga cream blush ini walaupun aku tau banget cream blush ini keluarnya udah lama banget dan aku terlambat sebenernya cuma it's okay lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan kalian juga jangan lupa untuk cobain ya untuk ordernya jangan lupa klik link yang ada di description blog aku oke sekian video review dari aku semoga review aku ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa nih untuk subscribe channel aku dan follow instagram juga tiktok aku ya di like videonya kalau misalkan kalian suka dengan video review aku ini jangan lupa juga untuk di share ke sosial media kalian semua ya makasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video aku berikutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh